Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di pelajaran tematik tema 6 apa kabar anak-anak hari ini? sehat? semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT amin mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim anak-anak hari ini kita akan belajar tematik kita sudah ke penilaian KI4 dengan materi mozaik tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan membuat karya seni mozaik peserta didik mampu membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh dengan tepat di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah mengetahui tentang apa itu mozaik guru ingatkan kembali mozaik merupakan karya seni rupa teknik menempel yang dibuat dengan cara menempelkan bahan berupa kepingan-kepingan benda yang berukuran kecil yang disusun dengan rapi nah anak-anak kalian nanti akan diminta untuk menghasilkan sebuah karya yaitu karya seni mozaik apa saja anak-anak alat dan bahan yang harus disiapkan alat dan bahan untuk membuat mozaik antara lain ya anak-anak persiapkan dulu kertas origami atau bisa disingkat dengan kertas lipat kemudian kertas gambar boleh ukuran A4 atau yang lainnya gunting jika ada di rumah boleh menggunakan pelubang kertas kemudian lem, lem kertas tentunya pensil dan penghapus anak-anak bagaimana cara membuat mozaik langkah yang pertama untuk membuat mozaik anak-anak yang pertama siapkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat mozaik anak-anak siapkan dulu alat dan bahannya yang kedua buat sketsa atau gambar pola pada buku gambar sesuai dengan keinginan kita misalnya seperti gambar di bawah ini nah ini anak-anak adalah gambar sketsa berupa bunga-bunga yang digambar di kertas gambar anak-anak bisa menggambarnya sendiri di rumah kemudian yang ketiga langkah yang ketiga potonglah kertas kertas tersebut maksudnya adalah kertas origami menjadi potongan-potongan kecil anak-anak bisa memotongnya dengan menggunakan gunting atau dengan menggunakan pelubang kertas langkah yang keempat kemudian tempelkan satu persatu potongan kertas yang sudah disiapkan pada sketsa atau gambar pola yang telah dibuat dan untuk menempelkannya potongan kertas tersebut anak-anak dapat menggunakan alat bantu seperti jarum atau benda rucing lainnya seperti ini anak-anak jadi potongan-potongan kertas tadi ditempelkan tentunya dengan terlebih dahulu memberikan lem ya kemudian ditempel-tempel menggunakan benda rucing seperti jarum atau bisa juga menggunakan pulpen anak-anak dan yang keenam langkah yang keenam tutupi pola secara menyeluruh dengan kertas warna-warni sesuai keinginanmu sesuai kreativitasmu jadi sampai penuh nah nanti akan terlihat hasilnya seperti gambar yang terakhir tersebut anak-anak bisa lihat ya di gambar yang terakhir itu adalah contoh hasil karya mozaik dengan menggunakan potongan kertas nah anak-anak contoh gambar sketsa tadi anak-anak bisa mengkreasikan sendiri di langkah yang kedua membuat gambar sketsa atau pola pada buku gambar buku guru berikan kembali contoh gambar sketsanya boleh yang seperti tadi berupa gambar bunga atau boleh gambar bunga yang seperti ini anak-anak ada kupu-kupunya atau mungkin bisa dengan gambar angsa yang seperti ini anak-anak intinya anak-anak menggambar sketsa di kertas gambar yang anak-anak bisa anak-anak mudah bisa mengerjakan sendiri bisa dipahami ya anak-anak sampai sini ya iya anak-anak setelah anak-anak tadi mengetahui alat bahan dan langkah kerja untuk membuat sebuah mozaik buku guru berikan evaluasinya di penilaian K4 ini anak-anak buatlah sebuah karya mozaik dari potongan kertas kecil setelah dibuat foto hasil karyamu dan kirim hasil karya kalian kepada bapak atau ibu guru pengampu di kelas masing-masing nah jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita membuat karya seni mozaik dengan teknik yang tepat anak-anak di rumah jangan lupa ya selalu rajin belajar sholat tepat waktu rajin muloja dan selalu jaga kesehatan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini anak-anak semoga karya seni kalian nanti hasilnya bagus-bagus ya guru tunggu hasil karyanya marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdallah bersama alhamdulillahirrabbilalamin sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh